Selamat siang, teman-teman KKN Tematik, kelompok 79. Selamat siang, Pak. Teman-teman, untuk bisa kira-kira yang akan dikerjakan apa. Kemarin, siapa ya, yang kemarin survei? Bisa lupa namanya ya. Ada nggak yang survei kemarin? Mas, siapa ya? Nah, mungkin nanti bisa kita arahkan gitu ya. Nah, dari lurahnya itu memberikan istilahnya mandat ke RW. Saya lupa juga, nanya RW sebut RW berapa gitu ya. Nah, mungkin yang kemarin ikut survei tahu ya, RW-nya RW berapa, namanya Pak Umar gitu. Nah, Pak Umar sudah kita minta nomor HP-nya. Jadi nanti kita bisa melaksanakan KKN ini baik secara umumnya, secara daring ya. Tetapi tidak mungkin kita bisa beberapa kali, mungkin bisa luring gitu ya. Mau kok Pak Ketua KKN dulu yang memberikan ulasannya seperti apa gitu? Nanti baru ke divisi-divisi. Silahkan. Iya, Pak, untuk ketuanya ini lagi survei lagi, karena tadi ada janji juga sama Pak RW-nya. Untuk sementara ini divisi pemberdayaan desa sama ekonomi kreatif masih survei hari ini untuk bertanya ke lurah. Soalnya masih itu bingungan masalah prokernya, Pak. Jadi yang bisa mempaparkan sementara ini dari divisi pembelajaran daring edukasi protokol PDG sama PDG. Iya, monggo. Mohon bisa dihubungi teman-teman yang survei. Mbak siapa, Mbak Nanda ya? Ini baru saja. Iya, Pak. Hubungi, suruh ngambilkan SPPD saya ya. Nanti kapan saya ambil gitu nanti ke siapa, nanti saya ke Gresik, nggak apa-apa. Monggo, yang mau ini kira-kira apa yang program yang akan di... Biar saya tahu saja gitu ya, biar saya tahu programnya apa saja yang kalian ingin laksanakan gitu. Monggo, silakan. Baik, Pak. Bisa dimulai dari divisi pembelajaran berbasis digital. Iya, kalau memang mau di-share screen, silakan share screen ya, nggak apa-apa. Baik, Pak. Izin share screen ya. Oke. Oke. Apakah sudah tampil? Sudah, silakan monggo, Mbak. Baik, di sini saya akan memaparkan dari program kerja divisi pembelajaran berbasis digital. Di sini anggotanya ada pertama saya, Nursi Faulusna, lalu ada Mahesha Fahmi Hussein, yang ketiga Mbak Sela Rizki Wulandari, dan Mbak Jenny Maulia Anissa. Untuk prokernya sendiri yaitu membuat modul pembelajaran berbasis digital dan interaktif. Untuk gambaran umumnya, pembelajaran berbasis digital merupakan proses pembelajaran yang menggunakan media elektronik, yaitu dengan dikembangkannya menjadi jaringan internet dan intranet sebagai alat bantu dalam belajar guna meningkatkan mutu pembelajarannya. Program pembelajaran berbasis digital merupakan sebuah bentuk inovasi pembelajaran yang dimulai dengan mempersiapkan konten berupa portal atau platform digital yang dapat membantu dalam proses pembelajaran. Lalu, model pembelajaran yang interaktif adalah suatu cara atau teknik pembelajaran yang digunakan guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, di mana guru sebagai pemeran utama dalam menciptakan situasi interaktif yang eduktif. Situasi interaktif yang edukasi, yakni interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan dengan sumber pembelajaran dalam menunjang tercapainya tujuan belajar. Untuk mewujudkannya, dapat dilakukan dengan menyajikan sebuah konten pembelajaran yang bisa berbentuk teks, gambar gerak atau animasi, video, audio, hingga video game. Untuk sasarannya di sini adalah untuk peserta didik sekolah dasar atau SD. Manfaat dan tujuan dari proker kami, yang pertama mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, yang kedua memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk belajar. Yang ketiga, proses belajar menjadi lebih menarik. Yang keempat, meningkatkan partisipasi aktif dari peserta didik. Dan yang terakhir, materi yang disajikan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Sekian, Pak, dari proker divisi kami. Apakah ada yang ditanyakan? Outputnya nanti apa, Mbak? Nantinya saya ingin membuat sebuah media pembelajaran yang dapat diakses di handphone maupun laptop. Jadi, bentuknya kayak website gitu, Pak. Nanti juga di sananya ada sebuah kayak latihan soal. Ada baterinya dalam bentuk video dan game, game seperti game gitu, Pak. Sasarannya? Sasarannya untuk anak SD. Anak SD. Jadi, dia bagaimana cara penyampaiannya? Ini nanti gurunya bisa membagikan link pembelajaran. Misal, pembelajaran tentang tema sehat itu penting. Di-share link-nya. Jadi, bisa dibuka melalui HP atau komputer atau laptop. Sasarannya kan bukan urut SD ya. Jadi, sasarannya kan guru-guru. Berarti ini modulnya untuk guru gitu, Pak. Biar disampaikan ke siswanya. Tidak, mungkin ini... Sebenarnya yang maki ini siapa gitu ya? Itu. Anak SD, sekolah. Nah, tapi yang jadi ininya kan guru ya. Disampaikan dari gurunya. Guru bisa menginputkan dan lain sebagainya itu kan ya? Jadi, kita langsung buat materinya aja, Pak. Misal, dari hasil survei nanti mintanya materi untuk kelas berapa, seperti itu, Pak. Surveinya kemana? Ini sudah saya tanyakan ke Pak Ketuanya. Belum ada jawaban. Artinya memang nantinya begini. Kan program yang dibuat kan udah bagus. Namun kan tahu sasarannya itu siapa. Kemudian nanti pelaksanannya itu seperti apa. Karena kan sistem yang dibuat oleh Mbak Siva itu kan tidak bisa dilepas begitu saja. Nah, artinya bahwa misalkan digunakan warna SD, bagaimana sosialisasinya? Kan gitu ya? Sosialisasinya seperti apa? Kemudian, misalkan katanya tadi ada guru. Gurunya itu perannya seperti apa. Jadi, Mbak Siva harus ini, harus benar-benar tahu tujuannya apa, sasarannya siapa, cara pelaksanannya seperti apa. Outputnya apa nantinya. Kalau bidang seperti itu, outputnya bisa... Apa kemarin itu ya? Saya lupa, nanti coba dicek lagi gitu. Nah, itu yang harus dipastikan. Itu harus dipastikan. Yang penting sasarannya. Terus bagaimana proses pelaksanaannya gitu. Iya, Pak. Seperti itu ya. Nanti tolong di... Di ini lagi, di kaji lagi gitu ya. Jadi nanti... Baik, Pak. Biar nanti Mbak Siva sudah... Dan teman-teman sudah sulit-sulit membuat, terus nanti sistem itu tidak tersosialisasikan gitu ya. Jadi emang-emang nantinya gitu. Ya, baik, Pak. Ya, itu masukan dari saya ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, silakan. Yang lainnya. Divisi lainnya, silakan. Baik, kalau begitu, Pak. Saya dari Divisi TTG izin untuk share screen. Ya, Munggo. Ya, Munggo. Sudah terlihat? Ya, Munggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mewakili Divisi TTG akan menyampaikan rencana poker yang sudah disusun oleh mahasiswa, anak-anak dari Divisi TTG. Yaitu yang pertama ada hidroponik dari gelan bekas. hidroponik ini itu merupakan salah satu inovasi yang dapat dimanfaatkan di lahan sempit seperti di pekarangan rumah. Dengan sistem hidroponik ini nanti kita dapat memenuhi kebutuhan dan pangan rumah tangga. Kemudian ada juga yang kedua yaitu hidroponik vertikultur dengan metode WIC atau menggunakan sumbu. Hidroponik WIC ini nanti kita hidroponiknya vertikultur. Jadi bisa memanfaatkan botol bekas dan juga lebih sederhana sih. Seperti itu Pak. Dulu kan di Kelurahan Telukopata sendiri sudah ada hidroponik. Program ini itu istilahnya lebih sederhananya kayak gitu Pak. Nantinya ini contoh gambarnya kayak gini untuk yang hidroponik ada hidroponik galan bekas itu di gambar sebelah kiri untuk yang hidroponik vertikultur di gambar sebelah kanan. Nantinya dari divisi kami ingin mengajak kerjasama divisi pemberdayaan desa jadi nanti bisa dengan adanya hidroponik galan bekas sama vertikultur ini niatnya dari divisi TTG nanti bisa membuat kayak lingkungan eduwisata hidroponik kayak gitu Pak. selain adanya eduwisata itu nanti kita juga bisa mencakup ketahanan pangan hanya ketahanan pangan untuk masyarakat sekitarnya kayak gitu Pak. Terima kasih. Mungkin ada saran dari Bapaknya. Ya kembali lagi nanti tolong juga dipaparkan nah itu sasarannya siapa kemudian pelaksananya seperti apa nah itu memang itu yang kita perlukan gitu ya jadi misalkan kalian membuat hidroponik ini gitu ya nah kemudian yang kalian lakukan itu apa apakah membuat banyak galon-galon seperti itu atau mengajari memberikan kalau dulu pada saat kita belum pandemi seperti ini kan bisa mengajari mengumpulkan ibu-ibu misalkan ya mengajari bagaimana cara membuatnya dan lain sebagainya sehingga antara masyarakat dan divisi ini bisa menyambung nah kalau sekarang kan kita bukan tidak mungkin ya mungkin juga seperti itu namun kan kondisi seperti ini ya apakah kalian membuat sendiri lalu diserahkan atau kalian membuat contoh kemudian mengajari atau kalian membuat tutorialnya kemudian diajarin ke masyarakat atau seperti apa nah ini yang penting kan pelaksanaannya itu nanti seperti apa nah itu yang kita yang saya sebagai DPL ingin tahu gitu jadi Pak nanti saya membuat hidroponik kalau bekas nah kalau harga galon itu kalau enggak salah itu sekitar 40-50 ribu ya 40-50 ribu harga galon nah mungkin bagaimana nanti kalian menyiapkan itu gitu ya bagaimana nanti kalian membuatnya apakah setelah selesai itu kita serahkan semua peralatan itu ke masyarakat atau bagaimana itu yang perlu kita apa kita kumpulkan gitu ya kita kita perlu diskusikan di sini gitu nah sehingga nanti outputnya kan tahu oh ini outputnya saya adalah nanti bisa modul cara membuat hidroponik galon bekas misalkan gitu atau saya nanti tambahannya adalah bagaimana mendeteksi perkembangan pertumbuhan pertumbuhan tanaman dalam ini mungkin dalam bentuk paper mungkin seperti itu ya nah jadi kan itu sebenarnya yang saya inginkan namun tidak apa-apa sudah bagus ini sudah bagus sudah mulai ada mulai ada apa namanya inovasi inovasi namun nanti ke depannya kita harus mentargetkan di awal-awal kita sudah mentargetkan sehingga gampang gitu ya sehingga gampang untuk oh nanti saya harus begini di hari ini di minggu ini sudah selesai semuanya jadi seperti itu akhirnya seperti itu timeline-nya nanti kita sudah punya timeline untuk melaksanakan apa inovasi yang kita ingin apa namanya kita ingin sumbangkan ke masyarakat gitu saya kira itu ya mas mas ahmad iya pak baik terima kasih atas harinya jadi nanti soalnya ini mahal juga kalau misalkan 10 bikin galon itu sudah 300 ribu 400 ribu gitu nanti seperti apa gitu ya nanti tolong kita nanti diskusi untuk selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya monggo dari devisi edukasi COVID-19 isin selesai krim monggo apakah sudah kelihatan Pak baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari devisi edukasi protokol COVID-19 akan menyampaikan keoncangan program berjaya berikut anggota dari devisi edukasi protokol COVID-19 yaitu ada saya dari informatik saya hari dari informatika pesetari dari teknik kimia sarah dari teknik kimia indhana dari ekonomi pembangunan daksa dari manajemen berikut program kerjanya yaitu yang pertama membuat poster edukasi COVID-19 yang kedua melakukan sosialisasi edukasi COVID-19 yang ketiga membuat video edukasi COVID-19 selanjutnya akan dijelaskan oleh Pestari Next Harry Untuk yang pertama yaitu ada gambaran umum program kerja untuk yang pertama membuat poster edukasi COVID-19 Next Dari devisi kami terdapat beberapa ide untuk posternya antara lain yang pertama ada langkah pencegahan COVID-19 dengan cara 5M yang kedua cara memakai masker yang benar untuk saat ini dianjurkan untuk memakai dobel masker yang ketiga edukasi pentingnya vaksinasi yang keempat cara meningkatkan imunitas tubuh yang kelima langkah-langkah vaksinasi lalu cara mengunduh sertifikat vaksin dan yang terakhir ada kondisi yang membuat COVID-19 tidak mengeluar poster ini rencananya akan ditempelkan di tempat yang strategis misalnya musola masjid sekolah balai desa dan posyandu kemudian setiap tempat tersebut akan ditempelkan dua poster next untuk broker yang kedua terdapat melakukan sosialisasi edukasi COVID-19 namun untuk yang broker ini masih dalam konfirmasi Pak karena belum ada izin untuk melakukan sosialisasi secara offline di tempat KKN atau Trogopatut sosialisasi ini akan dilakukan meliputi penjelasan serta praktek langsung tentang edukasi COVID-19 untuk sosialisasi ini membutuhkan koordinasi dengan divisi PDD dan TTG karena dari divisi kami membutuhkan beberapa barang guna menunjang sosialisasi tersebut dan untuk divisi TTG kami membutuhkan alat cuci tangan sehingga pihak masyarakat bisa langsung praktek cara mencuci tangan yang benar next selanjutnya membuat video edukasi COVID-19 bisa next rencana rencana jika sosialisasi tidak dapat dilakukan secara offline maka cara selanjutnya dengan membuat video edukasi COVID-19 video yang disajikan mudah dimengerti dan menarik sehingga masyarakat dapat dengan mudah memahami penjelasan video tersebut video-video yang akan disajikan antara lain cara memakai masker dobel sesuai anjuran pemerintah guna mencegah varian baru COVID-19 langkah-langkah mencegah COVID-19 dengan cara 5M dan tata cara social distancing yang benar bisa next mas untuk sasaran sasaran kita yaitu seluruh masyarakat di kelurahan Loko Patut next untuk manfaat dan tujuannya yang pertama yaitu membantu distribusi ilmu tentang edukasi COVID-19 yang kedua memberikan penjelasan langkah pencegahan COVID-19 yang benar yang ketiga yaitu membantu pihak tenaga kesehatan guna menekan angka penyebaran COVID-19 yang empat materi yang disajikan akan lebih mudah dipahami lalu proses pemahaman edukasi COVID-19 lebih simpel serta menarik yang ke-6 yaitu memberikan edukasi akan pentingnya vaksinasi dan yang ke-7 menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan vaksinasi sekian sekian dari devisi protokol kesehatan COVID-19 kembali 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 lagi nanti tolong dipikirkan sasarannya seperti apa gitu ya sasarannya siapa nanti cara penyampaiannya nanti seperti apa nanti segera dipikirkan kemudian outputnya apa outputnya nanti apa yang kalian inginkan di output tersebut nah untuk divisi COVID-19 ini saya di hari Sabtu dari Sabtu mengadakan jam jam 3 kalau gak salah jam jam 2 jam 2 atau jam 3 saya mengadakan semacam webinar saya mengadakan webinar mohon ikut siapa ini kelompoknya jadi mohon nanti Mas Heri ya ikut ya nanti dari situ bisa mungkin bisa tanya-tanya dalam kondisi seperti ini kan ada dokter nanti apa yang bisa kami lakukan untuk masyarakat membantu masyarakat untuk mengedukasi tentang COVID-19 mungkin bisa ditanya begitu nanti nanti kalian kan bisa mengkompilasi ilmu yang didapat dengan apa program kerja yang kalian ingin lakukan gitu nanti hari Sabtu itu ya kan sudah share ya itu ya di apa di Instagram saya sudah share juga jangan lupa ya ikut ya untuk ini juga untuk pengetahuan kita juga ya jadi biar apa namanya untuk mensosialisasikan COVID-19 ini enggak enggak salah gitu enggak salah sasaran maksud saya bukan salah karena kita ini enggak ada pertanyaan lagi silahkan sebelum ini mohon maaf Pak ini apakah sudah dari divisi kami oke monggo sudah nanti apa namanya dilengkapi sasarannya cara pelaksanaannya kemudian outputnya seperti apa ya ini terima kasih Pak selamat siang Pak dan selamat siang teman-teman dari divisi PDD mau licin untuk presentasi iya monggo apakah sudah terlihat Bapak ya monggo baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah disini kami akan mempresentasikan mengenai program kerja dari divisi PDD struktur divisi kami yang pertama saya sendiri selaku ketua lalu yang kedua ini mas rendra yang ketiga mbak Sarah dan yang terakhir ini mas ramadhan lalu PDD ini terkait publikasi dokumentasi dan dekorasi yang nantinya prosesnya itu mengumpulkan data lalu menyebarluaskan informasi dan multi design jadi disini penerapannya menggunakan beberapa metode untuk mengulai informasi yang pertama ini observasi yaitu survei atau kusioner lalu lanjut ke analisis kebutuhan fungsional ataupun non-fungsional kemudian pengelompokan data lalu adanya perbandingan data yang terakhir ini uji coba dan implementasi lalu untuk publikasi ini dapat berupa berita lalu bisa artikel ilmiah lalu video gambar dan lain-lain dokumentasi dapat berupa inventaris foto video dan lain-lain lalu untuk dekorasi ini sendiri berupa desain konten terus psikologi warna untuk agar lebih menarik pembaca lalu desain interaktif dan sebagainya tahapan pelaksanaan dari divisi BDD ini dimulai dari praproker yang mana ini sudah kami lakukan yaitu nanti akan saya jelaskan berlanjut nah setelah ini broker utama yaitu dilakukan secara rutin atau tetap setelah itu broker lainnya yaitu dilakukan tergantung situasi dan kondisi adapun luaran kegiatan disini kami berharap nantinya bisa membuat publikasi berita lalu artikel ilmiah kemudian media sosial dan multidesign praproker ini yang pertama yaitu pembuatan media sosial KKN 79 UPN Jawa Timur 2021 lalu yang kedua ini pembuatan konten awal pada media sosial KKN 79 UPN Jawa Timur 2021 ada pun linknya disini dapat teman-teman maupun Bapak akses jadi disini nanti ini link 3 jadi nanti ada banyak opsi yang nantinya dapat dialihkan ke sosial media tertentu lalu ke broker utama yang pertama disini di PCPTT Fokusnya ke record meet jadi setiap ada pertemuan mungkin BDD nanti bisa hadir lalu merekord untuk dokumentasi lalu ada inventaris data jadi setelah nanti direkord lalu disimpan lalu diskusi konten nah disini mendiskusikan mengenai konten apa yang akan diunggah ataupun posting nantinya lalu lanjut ke tahap editing nah disini ada tahap editing yang mana nanti di edit entah itu video ataupun foto lalu ada kerjasama antar divisi nah kerjasama antar divisi ini sangat terperlukan karena seperti yang telah disampaikan teman-teman dari divisi lain tadi butuh kerjasama ya nah itu bisa dilakukan lalu update postingan ini bisa di instagram facebook twitter web dan lain-lain lalu ada laporan progres nah laporan progres ini kami melaporkan ke BPH setiap mungkin berapa hari nanti kami laporkan lalu yang terakhir ini evaluasi jadi setiap broker ini akan kami evaluasi lagi kira-kira kurangnya gimana ada pun broker lainnya yang pertama ini pembuatan website ini sudah kami buat sekarang dalam pengembangan jadi website ini menggunakan basis kode igniter 3 dan bootstrap 5 lalu yang kedua ini pembuatan desain atas permintaan masyarakat jadi nanti semisal dari masyarakat mungkin menghubungi divisi-divisi tertentu nanti bisa disampaikan ke kami divisi PDD untuk membantu membuatkan desain lalu kami siap membantu dalam penulisan artikel ilmiah hingga di jurnal ini mungkin nanti ada yang mau bekerjasama dengan kami misalnya tadi ya TTG mungkin ingin membuat artikel ilmiah kami siap membantu lalu pencapaian yang kami harapkan disini ada dua sasaran ya nah dua sasaran disini yang pertama itu kelompok lalu yang selanjutnya ini masyarakat nah yang kelompok itu kami itu berharap nantinya itu dapat memberikan pengalaman bagi anggota khususnya divisi PDB lalu memberikan informasi yang layak dikonsumsi oleh publik lalu mendukung program antar divisi dan menerapkan keilmuan yang telah dipelajari selama ini sebagai solusi dari permasalahan yang ada lalu untuk masyarakat ini memberikan luaran-luaran yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat lalu menjalin hubungan sosial dengan negara yang baik dan yang terakhir ini menciptakan suasana KKN yang aktif dan kritis secara teruk kesepakatan aturan kerjasama nah ini mungkin antar divisi maupun dari pihak ekstern nah ini yang perlu dipahami yaitu yang pertama ini perkenalkan diri lalu memberitahukan maksud atau tujuan dari kerjasama lalu yang kedua setiap permintaan diharapkan memberitahukan dari awal dan mengantri harapannya dari PDD bisa prepare lebih awal lalu yang ketiga ini pembahasan konten dapat dilakukan melalui media sosial KKN 9 UPN Jalan Timur 2021 nah yang terakhir ini pengerjaan PDD pada KKN ini dilaksanakan secara daring semisal nanti dibutuhkan turing akan kami upayakan untuk logo seperti yang sudah diposting tadi ini mengenai logonya ini filosofinya kita ketahui yaitu Padi Melengkung ini melambangkan upaya pemberdayaan desa yang kreatif angka 79 ini melambangkan nama kelompok kami lalu fluktuasi lima bagian ini melambangkan upaya peningkatan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang berandaskan Pancasila lalu yang terakhir ini KKN 79 tematik 2021 ini melambangkan identitas kami dalam asana pengertian masyarakat ada pun keluaran yang sudah kami buat kemarin yaitu terkait website dan ini masih dalam pengembangan seperti ini lalu ini tampilan untuk media sosial sudah kami buat dan masih kami kembangkan ya sekian dari divisi BDD mungkin dari Bapak atau teman-teman mungkin ada saran atau mungkin ada yang ditanyakan ya pertanyaan yang pertama apa bedanya dengan divisi yang lainnya misalnya tadi-tadi ada divisi COVID ya nah divisi COVID itu seperti itu nah kemudian namanya kita KKN pengabdian masyarakat tentunya ada yang apa namanya pasca kita pasca KKN tentunya kalau website ini dibuat nah siapa pengelolanya pasca KKN nah keberlanjutannya itu untuk masyarakat itu dimana gitu loh nah karena disini tidak dijelaskan nanti sasarannya siapa tentunya kita kan memberdayakan masyarakat nih nah website yang kalian buat ini nanti sasarannya siapa gitu untuk siapa dan tindak lanjutnya nanti setelah KKN itu bagaimana gitu ya nah jadi itu yang perlu dipikirkan lebih lanjut gitu ya coba dijelaskan mas tolong dijelasin mas Devan oh iya pak jadi website-nya itu ini sementara waktu ini untuk seperti publikasi itu loh pak jadi untuk kelompok sendiri gitu nah mungkin nanti kedepannya mungkin bisa dikembangkan lagi mungkin untuk kayak misalnya untuk membantu masyarakat apa gitu mungkin seperti informasi artinya disini kan KKN ini kan tematik itu kan memberdayakan masyarakat gitu ya nah jadi nanti masyarakatnya ini apa peran masyarakat di dalam PDD ini gitu loh peran masyarakat ini apa gitu kan kalau lebih baik kalau menurut saya kita kita bekerjasama dengan kelurahan disitu gitu loh bersama kelurahan tersebut untuk memberikan mungkin berupa informasi-informasi kepada masyarakat gitu ya nah kalau kita ini hanya kita yang gunakan berarti kan sasaran kita kan tidak terpenuhi di dalam KKN ini sebenarnya sasaran kita itu kan masyarakat masyarakat di kelurahan logo patut itu gitu memang kalau saya lihat dari sisi apa namanya ide itu bagus gitu ya bagus sekali ya nah namun apa yang didapatkan oleh masyarakat dari dari yang mas devans dan kompak sudah buat itu apa yang mereka dapatkan dan bagaimana kelanjutan programnya gitu kalau kayak tadi itu ada misalkan hidroponik nah hidroponik kan bisa sasaran adalah ibu-ibu rumah tangga misalkan cara pelaksananya bagaimana kita membuatkan contoh misalkan ya kita membuatkan contoh beberapa apa alat untuk atau pot dari apa pot untuk menanam tanaman kemudian ibu-ibu kita ajari membuatnya kemudian keberlanjutannya misalkan kita ajari untuk menanamnya seperti apa memupuknya seperti apa nah sehingga keberlanjutannya ibu-ibu ini bisa menanam setelah pasca tanam yang pertama tadi gitu ya nah seperti itu sehingga pemberdayaan kepada masyarakat untuk yang ilmu ide-ide yang kita berikan itu bisa bermanfaat gitu nah kalau seperti ini memang bagus cuma nah itu tadi sasarannya itu siapa kalau sasarannya kita-kita yang KKN kan berarti belum mengena nantinya nah ini ide yang bagus cuma harus diarahkan sedikit agar masyarakat tersebut lebih bisa mendapatkan bisa mendapatkan apa ya awunya gitu bisa mendapatkan apa dari hasil yang Mas Stefan buat ini bisa dinikmati oleh masyarakat itu berarti seperti tutorial-tutorial gitu Pak ya itu apakah bisa ya bisa jadi bisa nah kalau menurut saya lebih diarahkan disitu misalkan apa ya kalau saya punya ide itu membuat misalkan disitu ada penjual-penjual misalkan ya nah karena kondisi seperti ini penjual peracangan misalkan apa namanya sayur-sayuran mungkin bisa dibuatkan alat apa untuk pemesanan pemesanan kepada penjual gitu ya eh besok aku mau pesan campah TMP ini nanti tolong dibawakan ya nah mungkin kalau pakai WA bisa saja namun kan bisa hilang bisa lupa kalau situ kan nanti sudah tercatat gitu ya tercatat ini pastinya ini kemarin belum bayar dan lain sebagainya nah mungkin bisa diarahkan ke sana ini ide bagus sebenarnya cuma saya masih berpikir mau diarahkan kemana gitu ya saya ikut mikirkan juga mau diarahkan kemana nanti kalian ini gitu agar apa yang dibuat oleh teman-teman PDD ini bisa dinikmati oleh masyarakat sana gitu ya mas depan ya nanti kita komunikasi lagi lah ya komunikasi lagi ini udah bagus kok udah bagus cuma harus diarahkan sedikit gitu ya awalan yang sudah bagus ya awalan yang sudah bagus jadi tinggal memoles lagi sedikit gitu silahkan yang lainnya terima kasih pak saya akhiri pak semoga yang lainnya mau yang lainnya sudah selesai kayaknya sudah pak soalnya yang pemberdayaan desa sama ekonomi kreatif masih belum oke ya nanti kalau mau ke gresik tolong nanti kita jadwalkan saja pak saya mau survei lagi bisa bisa didampingi enggak pak nanti saya dampingi insya Allah saya bisa mendampingi kalau nanti kita pingin saya sebagai DPL saya minta ketemu gitu ya nanti saya akan ke gresik gitu enggak masalah ya teman-teman tapi jaga kesehatan kalau survei kalau ke masyarakat tolong protokol kesehatannya itu benar-benar jangan diabaikan karena saya sudah apa ya bukan survei ya melihat dari beberapa teman-teman saya teman-teman ada yang sering buka masker gitu ya ada sering buka masker kemudian saya sudah titeni oh ada bapak-bapak ini sering buka masker akhirnya kena juga gitu jadi mungkin kalau saya menyimpulkan saat ini masker itu jangan coba-coba untuk dibuka kalau kita masih bertemu dengan beberapa orang gitu ya kalau simpulan saya sementara itu ya jadi semoga kalian semoga kalian dan keluarga gitu ya dan keluarga sehat selalu terindah dari covid ini yang sakit segera diberi kesembuhan ya agar kita bisa menjalankan KKN ini dengan baik dan lancar gitu saya kira itu ya mas mbak terima kasih sudah mau bergabung di apa istilahnya pemaparan masing-masing divisi gitu ya terima kasih sekali lagi selamat siang salam sehat selalu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih pak selamat menikmati selamat menikmati